Intro Halo kawan magista Sebelum surutnya prestasi badminton Indonesia di akhir tahun 2021 Tim Putra Indonesia telah berhasil menorekan sejarah Dengan merebut kembali piala Thomas Cup yang sudah puasa gelar selama 19 tahun Hal itu pastinya tak luput dari perjuangan dan pengorbanan para pemain Demi mengharumkan nama bangsa Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah berupa bonus Untuk Satria Garuda yang telah berjuang di lapangan Jika kita mengenang kembali perjalanan belutangis putra kita Pada semifinal Thomas Cup tahun lalu Ada salah satu momen yang patut kita acungi jempol Yaitu pada saat ganda putra nomor 3 di Indonesia Fajar Alfian dan Rian Ardianto Yang turun di partai keempat dan memastikan tim Thomas Cup Indonesia Mendapat tiket untuk maju ke babak final Kala itu Fajar Rian yang melawan pasangan Denmark Matthias Christiansen dan Frederik Sogart Tampil dengan sangat baik Bisa kita lihat di set pertama Saat poin masih di angka 8 sama Rian Ardianto atau yang akan dipanggil dengan panggilan Masjum ini Sempat menjadi sasaran serangan pasangan Denmark Perjuangannya menahan gempuran Denmark hingga mampu membalikan keadaan Membuat semua penonton hingga komentator terkagu Tak hanya Rian Kerja sama pasangan ranking 9 dunia ini terlihat cukup impresif Dimana Fajar yang berperan mencarikan bola serang untuk Rian Dan Rian yang bertugas untuk mengeksekusi bola Set pertama pun berhasil diatasi dengan cukup baik Yaitu dengan skor 21-14 Memasuki set kedua Pasangan Indonesia yang lebih pede Karena sudah menggenggam set pertama Memutuskan untuk kembali menekan pasangan Denmark Hasilnya pun Interfasat kedua Fajarian unggul dengan poin yang cukup jauh Yaitu 11-2 Pasangan Denmark yang kemudian mencoba untuk mengejar ketertinggalan poin Pada akhirnya tetap tertunggal 21-14 Dan harus puas Pulang sebagai juara tiga di ajang Thomas Cup 2021 Jika melihat penampilan Fajar Alvin dan Rian Ardianto pada ajang ini Lalu kita bandingkan dengan penampilan mereka pada gelaran badminton festival Yang diselenggarakan di Bali kemarin Mampukah mereka kembali bangkit di tahun 2022 ini? Dan akankah mereka bisa memberi kejutan untuk badminton lovers Indonesia? Like jika kalian suka dengan video ini Atau komen jika kawan Magista punya pendapat lain tentang konten kali ini Jangan lupa juga follow instagram aku di atas Dan pastinya terus berkarya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.